Alright guys, back to my channel, semua gue paham. Nah, di video kali ini kita akan test drive Evo Malia nih guys. Ini adalah kartu yang baru gue dapet tadi ya guys ya. Jadi kita akan lihat ya kira-kira seberapa bagus ya kartu ini nih guys. Oke, kita akan ambil yang 10 tahun anniversary dulu ya guys. Dan di sini dekorasinya kita rubah jadi ini. Jadi lebih vibrant ya guys ya, lebih ungu nih guys. Sebelum kita tes, kita lihat pendant yang gue pasang seperti apa nih guys. Karena gue nggak punya pendant yang terbaru yang ada skill super shieldnya. Jadi gue pake yang tembakin bom aja nih guys. Di sini juga ada 65% lumpukan angel card ya. Jadi cukup lumayan bagus ya guys ya. Terus di sini gue pake viking shield guard. Karena memang nggak ada super shield, jadinya otomatis gue pake viking shield guard ini nih guys. Dan ada skill 60% defense efek berbahayanya juga ya guys ya. Jadi kalau ketemu lawan yang seperti death atau yang kayak gitu-gitu. Bisa di defense nih guys. Nah ini aja kali ya. Panggil scarecrow terus kurung bubble. Tambahin ginian coba ya kita tes ya guys ya. Semoga aja jadi lebih kuat lagi. Alright, jadi kita akan coba di map wonderland. Dan mungkin aja ini test drive-nya akan kurang ideal. Karena gue belum memiliki pendant yang betul-betul cocok untuk Malia nih guys. Alright, jadi langsungnya kita tes ya guys ya. Semoga aja nggak mengecewakan kartunya. Soalnya walaupun gue dapetnya cukup murah 24 ribu. Tapi ya kita lihat. Sekarang kita ketemu kartu TTL nih guys. Dan biasanya kalau misalnya ketemu kartu TTL. Kita harus jalan duluan. Kalau misalnya nggak jalan duluan nanti kacau ya guys ya. Di sini kita bisa pilih yang mana aja. Karena semuanya juga nggak ngaruh. Kita random aja nih guys. Oke, kita akan jalan ke 4 dulu kali ya guys ya. Karena gue takutnya sih si Jojo Ilo ini main TTL-nya di bagian area bawah nih guys. Kemungkinan juga bisa main di area atas. Oke, kita jalan 2. Sekarang gue akan ke 2 aja. Cepat-cepat bikin Wonder Construction. Ini yang paling penting nih guys. Soalnya kalau misalnya nggak bikin Wonder Construction. Otomatis akan mudah buat musuh. Loh, udah jalan 3 kali ternyata. Baru bisa bangun 1 landmark ya guys ya. Aduh, ini kacau ya guys ya. Kemungkinan besar bisa kalah nih guys. Kalau misalnya dia berhasil nge-line di area atas ini ya teman-teman. Tapi tenang aja. Gue juga ada anti-TTL ya teman-teman. Disini gue bawa anti-TTL. Kalau nggak salah yang mana ya anti-TTL nih guys. Gue nggak bawa anti-TTL loh guys. Gawat, 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 gawat. Dia udah bangun 3 bangunan, 3 area ya guys ya. Dan kebetulan memang dadunya nggak lancar, nggak bagus. Otomatis keuntungan buat gue nih guys. Gue akan pindah ke area gue dulu ya guys ya. Kita secepatnya aja ke sini. Gue akan jalan ke 10. Semoga aja dapet double. Double dong please. Jalannya malah ke 12 lagi. Bisa kemana aja nih guys. Berarti gue akan ke sini dulu aja. Kali ya kita rebut area dia aja. Pakai aja langsung. Dan kita ambil alih. Loh, nggak bisa diambil alih. Ada ini ya guys ya. Wah, gawat ya guys. Gue harus ke 10 aja kali ya. Kita lewati dia aja kali ya. Dan dapetnya 9. Yaudah nggak apa-apa. Kita jadiin dia papet. Terus gue akan bangun landmark. Kalau bisa, tapi sayangnya nggak bisa bangun landmark. Gue akan pindah ke sini aja deh. Semoga aja gue bisa untuk bangun 1 landmark ya guys ya. Oke, kali ini dia jalan. Otomatis dia nggak bisa jalan 2. Kalau dia jalan 2 pastinya kena ke area gue. Langsung jalan 12. Bisa hoki begitu ya guys ya. Bisa dapet 12. Kalau misalnya gue yang kena papet atau kena efek scarecrow ya. Biasanya tuh kagak double guys. Tapi dia bisa hoki dapet double. Oke, kita terima aja. Dan kayaknya dia menang ya guys ya. Kalau Bambina untuk main TTL nggak ada 2-nya nih. Alright, dia berhasil untuk bangun 1 bangunan. Kena kartu merah. Langsung aja lompat. Ditabrak terus sama dia nih guys. Jadinya ya... Masuk penjara? Aduh, jalannya malah kelima. Kita lewati dia aja. Jadiin papet. Gue akan wonder construct lagi sebelah sini. Supaya Bambinanya nggak berhasil untuk jadi TTL. Kena summon lawan. Apakah 0 nggak? Ini 0 ya. Kalau nggak salah marble-nya. Kok nggak 0 sih marble-nya? Langsung selling city guys. Iya, ini... Ini gara-gara marblenya 0-nya gara-gara apa nih guys? Gue juga bingung ya kadang-kadang ya. Dan... Dapet duit lagi ya temen-temen ya. Nice, nice, nice. Gue akan jalan ke 12 aja kali ya. Kita lewatin dia aja kali ya guys ya. Semoga aja berhasil untuk kita lewatin. Tapi sayangnya... Nggak berhasil nih guys. Gue akan kesini. Terus kesini aja kali ya. Gue nggak akan rebut area dia. Karena area dia tuh nggak bisa direbut. Ternyata dia ada... Satu pendant atau memang karakternya yang bisa... Bikin nggak bisa ngerebut. Bangunan dia nih guys. Dan gue akan balik lagi kesini. Gue akan coba bangun landmark. Tapi sayang nggak berhasil untuk bangun landmark. Tapi dia masalahnya terkunci. Ini skill terkunci-nya ini bukan karena itu ya guys ya. Bukan karena skill bawaan dari Malia. Tapi merupakan skill buff. Jadi cuma 2 minggu doang nih bisa dapet skill ini ya guys ya. Jadi kita harus manfaatin baik-baik nih guys. Untuk 2 minggu ke depan. Supaya bisa menang champion 9 kali. Tapi kalau misalnya Evo. Agak susah main champion. All right. Jadi dia jalan lagi. Ke 7. Nice. 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 Dia dadunya mungkin berantakan ya guys ya. Jadi otomatis. Untungan buat gue nih guys. Nah. Diambil alih. Gue akan mundur ke belakang aja kali ya guys ya. Kita mundur ke belakang. Mungkin 8 atau 7. 8. Sayangnya nggak double lagi loh guys. Kita akan hancurkan dulu shield dia. Terus gue akan bangun 1. Semoga aja aktif. Untuk ininya ya guys ya. Nah. Pindahnya aktif nih guys. Kita akan pindah ke sini aja. Terus gue akan bangun wonder lagi di sebelah sini. Supaya sekaligus kita narik dia ya guys ya. Kalau misalnya aktif nih guys. Yes. Summon lawan dalam line lagi. Dia kena tarik lagi. Skillnya nggak aktif. Lawan kita dan. Wuh. Masih ada. Masih ada angel. Jadi dia masih selamat ya guys ya. Duitnya juga masih banyak. 13M ya guys ya. Wow. Bambinanya masih jalan. Semoga dia nggak berhasil untuk TTL-in gue. Karena. Repot nih guys. Kalau misalnya dia berhasil TTL ya guys. Jadi sebelah sini masih jauh. Jauh dari menang ya gue ya guys ya. Rebut area. Gue akan mundur ke belakang aja kali ya. Gue mundur ke belakang aja kali ya. Dapet 12 untungnya. Duit sih banyak. 600M nih guys. Tapi kemungkinan kalau misalnya. Kena TTL bisa aja nih guys. Gue akan mundur ke belakang lagi. Satu. Aduh. Larinya malah kelima. Astaga gue akan jadiin ini lagi ya. Jadiin wonder dulu. Semuanya. Supaya. Selamat kita nggak bisa TTL nih guys. Kita akan undang dia. Tapi sayang. Defense-nya masih kuat. Ada super shield pula lagi. Masih sulit buat menang. Buat gue menang. Masih sulit ya. Masih ada kemungkinan lawan kita yang menang loh guys. Karena di area sini masih belum gue jadiin kayak landmark gitu. Apa landmark? Bukan landmark ya. Apa namanya tuh? Bentar ya. Kita akan mundur ke belakang dulu. Aduh. Larinya malah ke sebelas lagi. Yaudah lah. Atau gue. Gini aja deh. Kayaknya. Gue amanin dulu deh ya. Gue amanin dulu setiap line. Supaya. Supaya nggak repot nantinya nih guys. Nah. Kita akan bangun ini disini. Yes. Berhasil untuk bangun landmark. Dia jalan sembilan. Ambil area gue. Skillnya jadi nggak aktif. Gara-gara ada efek blok ini. Efek blok ini cukup lumayan bagus ya guys ya. Langsung aja dia ambil area gue. Gue akan jalan keempat mungkin. Atau tiga ya. Bagus. Dapet tiga. Nah. Ini udah aman ya guys ya. Jadi. Gue. Udah kemungkinan besar banget untuk menang. Karena. Semua udah kena. Wonder nih guys. Semua line ya guys. Dia otomatis. Dia tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih guys. Jadi otomatis. Ya gitu lah. Menang ya guys ya. Lumayan bagus sih ya guys ya. Tapi. Saran gue sih. Memang. Kan ini. Kena force close terus nih guys. Saran gue sih. Memang kalau misalnya temen-temen. Berminat dengan skill dia. Sebaiknya sih di upgrade. At least legendary. Atau. Ke. Ininya nih guys. Ke. Apa namanya. Ke kostumnya. Supaya dia tuh. Lebih kuat. Lebih mantep nih. Oke. Yang kedua. Battle kedua. Kita akan coba tes sekali lagi ya guys. Dengan set yang sama nih. Kita akan main di Wonderland aja. Karena. Wonderland itu menurut gue. Paling cocok ya buat kartu bangkrut ya guys. Soalnya kalau misalnya kartu TTL main disini tuh. Susah buat menang nih guys. Dan ketemu kartu bangkrut lagi nih. Wow. Ini kartu bangkrut. Lama ya. Ini kartu lama nih guys. Evo the Ice Knight. Semoga aja gue jalan kedua. Biasanya kalau misalnya jalan pertama itu. Alamat kalah nih guys. Dan lawan kita yang jalan pertama. Pastinya. Yes. Ini kesempatan gue buat menang. Semakin tinggi nih guys. Oke kali ini kita lihat dia jalan yang seperti apa. Dan dia bawanya pendan aneh nih. Pendan gajah ya guys ya. Mungkin belum ada pendan yang bagus. Dan disini kita lihat. Oh pendannya masih. Masih pendan yang jadul banget. Gratisan semua. Mungkin aja dia itu. Punya akun kedua kali ya. Ini merupakan akun kedua dia. Mungkin bisa aja seperti itu. Jadinya. Emang. Ini akun tuyuh. Maksud gue seperti itu guys. Dia jalan ke delapan sekarang. Disini dia nyiptakan satu. Kayak pusaran ya. Pusaran ini bisa ngasilin. Kalau nggak salah asap ya guys ya. Betul aja bisa ngasih asap nih guys. Dan mungkin gue akan. Pilih batalkan skill panggil lawan kali ya. Dan ini. Kalau yang evo ya. Persentasinya terlalu kecil ya guys. Cuman 45%. 35%. Kayak. Nggak begitu efek gitu loh guys. Dan kita bisa pindah nih guys. Kita akan coba pindah. Ke. Wonder Construct. Ke area kita. Supaya kita bisa narik dia. Narik musuh kita nih guys. Masih belum bisa kita tarik. Karena. Defense nya masih berlapis. Oke. Kita akan lewatin dia aja kali ya. Gue akan jalan ke delapan. Aduh. Jalannya malah ke tujuh lagi. Akurat betul. Kita ituin dulu ya. Hancurkan dulu shield dia. Semoga aja. Berhasil untuk bangun landmark. Bisa pindah. Nah. Ini dia nih. Saat kita bisa pindah ini. Kesempatan menangnya lebih besar ya. Kita akan pindah ke area ku aja yang sebelah sini. Supaya kita bisa narik dia. Dan dia kena tarik sih. Taman kita kena tarik. Skill. Movement. Nah ini langsung 0. Sailing City. Iya. Menang ya guys ya. Ya memang. Kalau misalnya kita jalannya kedua. Kemungkinan besar menangnya sih. Lumayan tinggi nih guys. Ini sebetulnya sih. Ah kan. Kayak gini lagi ya guys. Setiap kali menang tuh selalu harus. Ngeloading dulu nih guys. Makanya ya. Gatrice masih belum memperbaiki bugnya. Tapi di HP gue main kagak. Kagak ada masalah nih guys. Yang jadi masalah cuman di emulator gue doang. Di PC doang nih guys. Dan ada beberapa temen-temen juga kena ya guys ya. Dan gue udah inquiry sih. Ke apa namanya. Ke Netmarble ya. Masih belum dikasih jawaban. Dan biasanya Netmarble agak mungkin males sekali ya. Oke kita coba lagi deh. Kita coba lagi. Kita tes. Ini akan jadi battle terakhir. Semoga aja. Temen-temen jadi ada gambaran ya. Kira-kira kayak gini loh. Permainannya dari si Malia ini guys. Mungkinan juga temen-temen bisa lihat sih. Di YouTuber lain yang nge-posting. Tentang Evo Malia nih guys. Wow. Ini ketemunya. Yang kali ini ketemu Scarlet. Ini kartu udah lama banget nih guys. Dan kartu TTL. Kalau misalnya temen-temen main TTL. Menurut gue sih. Sebaiknya sih gak main di sini ya guys ya. Gak main di Wonderland. Karena kalau misalnya main di Wonderland itu. Cocoknya buat kartu bangkrut doang. Ini kenapa banyak pada pake Princess Pig ini ya. Princess Pig ini bagus gak sih. Saat lawan langsung pindah 37%. Pindah ke lokasi 2. Oh ini kayak ini ya. Kayak catch-catch ya. Catch-catch nih guys. Alright. Jadi kita akan pake ini aja kali ya. Karena nih kartunya TTL. Gue juga bingung nih guys. Gue akan pilih yang mana nih. Walaupun strategis. Tapi persentasenya kecil-kecil semua. Jadi agak kurang efektif. Gimana gitu loh guys. Gue akan jalan ke sini dulu. Pindah ke area aku. Mungkin gue akan pindah ke sini ya. Sayangnya sih gak ada tarikan ya guys. Kalau misalnya ada tarikan sih lumayan. Saat ini kita udah bisa narik dia nih guys. Dan dia jalan. Kali ini si Scarletnya dulu gue favorit gue nih guys. Scarlet yang biru dan Scarlet yang merah. Scarlet cakep nih guys. Apalagi dia ada summoner gini. Bisa nyepain landmark tambahan ya guys ya. Gue akan jalan 12 untuk melewati dia dulu. Semoga aja berhasil untuk dadunya. Berhasil dadunya. Dan dia kena jadi ini ya guys ya. Jadi scarecrow nih guys. Dia juga bisa bikin gue scarecrow loh guys. Jadi temen-temen harus hati-hati juga nih guys. Ketemu Scarlet ya guys ya. Yeay. Jalannya malah ke 7 lagi ya. Udah deh kita gak apa-apa. Kita bikin aja seperti ini. Kita ke sini aja. Dapet 100% bebas sewa yang bagus banget. Dan kita akan wonder construct di sebelah sini aja. Supaya lawan kita bangkrut dengan cepat nih guys. Dan kita lihat semoga aja kena sobek angel. Movement skill dia udah mati. Skillnya gak aktif. Selling city. Sobek. Ini langsung marble-nya beneran 0 ya guys. Ya lumayan bagus juga sih. Lumayan GG sih guys. Dan ya secara permainan ini cukup bagus sih guys. Karena. Aduh. Begini lagi ya guys. Ini akan jadi meta ya temen-temen ya. Kalau misalnya temen-temen beli semuanya nih guys. Legendary-nya, link-nya, dan kostumnya nih guys. Tapi kalau misalnya untuk evo-nya sih menurut gue sih. Gue masih lebih suka money ya temen-temen ya. Money menurut gue paling oke nih guys. Atau yang crow. Yang lama-lama malah menurut gue sih lebih oke untuk evo-nya. Tapi kalau misalnya temen-temen bisa atau ada budget untuk beli sampai legendary dan kostumnya. Pilihan yang bagus sih Malia. Dan cantik banget sih guys. Ini waifu material nih guys. Oke jadi begini aja ya. Jadi menurut gue sih evo Malia gue kasih nilai 7. Karena kalau misalnya ketemu kartu yang legendary. Agak bisa agak kesulitan untuk menghadapi itu semua. Dan kalau misalnya untuk yang kostumnya mungkin gue bisa kasih nilai 9 sih guys. Tapi gue nggak ada. Gue belum pernah coba. Kayaknya sih 9 ya nilainya ya guys. Karena kalau misalnya kita lihat di sini. Summer vacation Malia kostum jamnya itu. Bisa bikin lawan jadi papet. Dan ini akan menjadi suatu keuntungan banget buat kita gitu loh guys. Buat dia, buat Malia untuk ngebangkrutin lawan lebih cepat lagi guys. Oke jadi begini aja video gue kali ini. Buat temen-temen yang suka sama video yang temen-temen bisa berikan. Like, comment, dan share ke seluruh media sosial temen-temen. Sehingga channel ini bisa kembangkan lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video guys. Jangan lupa juga temen-temen follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih guys. Waduh! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.